Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Kalau Mahiaddin tetap rasa tidak malu Ismail Sabri sepatutnya jadi yang pertama umum letak jawatan Berita sepenuhnya Dengan keputusan MT UMNO lewat malam tadi menarik sokongan secara serta merta Kepada Mahiaddin Matiasin walaupun mungkin Takhirdin Hasan Masih cuba berhujab perkataan serta merta itu Tidak bermaksud segera atau secepat mungkin Tetapi Perdana Menteri kini telah ditinggalkan dengan pilihan yang cukup terhad Jika beliau masih ada maruah, harga diri dan perasaan malu Langkah pertama dan terbaiknya pagi ini ialah Pergi ke Istana Negara untuk menghadap Agong bagi mengumumkan peletakan jawatannya Penarikan sokongan yang dibuat oleh UMNO yang mewakili 38 ahli parlimen dalam kerajaan PN Bermakna Mahiaddin tiada keupayaan lagi untuk terus mempertahankan kerajaan PN dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri Cuba bertahan lagi hanya akan membuatkan beliau terus dikeji, dibenci dan dikecam daripada segenap penjuru Walaupun ketetapan MT itu tidak disertai dengan kemestian untuk ahli parlimen UMNO dalam kerajaan meletak jawatan Mahiaddin dalam hal ini harus ada tanggung jawab moral yang tinggi untuk menyelamatkan masa depan negara Tiada lagi majoriti yang ketara bermakna beliau tidak berhak lagi memimpin negara Kegagalan beliau antaranya sebagaimana yang ditekankan dalam keputusan MT malam tadi itu Yaitu gagal menangani pandemik COVID-19, menyalahgunakan proklamasi darurat, gagal mempertahankan sistem demokrasi berparlimen Gagal mengurus kestabilan politik dan ekonomi serta memperkotak-katik kantitah agong adalah jelas perkara yang serius dan memalukan Ia tidak dapat diterima dan tergamak dilakukan oleh sebuah kerajaan yang mendakwa, berjuang untuk rakyat dan dalam masa yang sama Menjadi kerajaan yang berpaksikan kesetiaan kepada raja dan negara sebagaimana termaktub dalam rukun negara Maka itu, berundur dan meletak jawatan mesti menjadi pilihan utama bagi Mahiaddin Begitupun mengenali tingkah lakuh politik Mahiaddin yang ternampak sangat degil Dan ingin terus berpaut pada kuasa sebagaimana ditunjukkannya Sepanjang 17 bulan sebelum ini, tidak mustahil beliau buat tak reti saja dengan ketetapan terbaru UMNO ini Paling-paling untuk melengahkan lagi masa, beliau mungkin masuk hospital sekali lagi Dalam hal ini, jika kedegilan Mahiaddin tetap berterusan dan tiada perubahan kepada kedudukan kerajaan Timbalan Perdana Menteri yang baru dilantik semalam, Ismail Sabri seharusnya menjadi pemimpin UMNO yang pertama meletakkan jawatan Tidak kisahlah jika dengan berbuat demikian, Ismail Sabri akan mencatat sejarah sebagai timbalan Perdana Menteri paling singkat Yaitu tidak sampai 12 jam Namun maruah parti yang memberi nikmat kepadanya selama ini tentulah jauh lebih tinggi lagi nilainya Realiti yang tidak boleh dinafikan juga, keputusan MT UMNO menarik sekungan serta semerta itu Adalah keputusan yang dipersetujui oleh Ismail Sabri sendiri kolektif atas kedudukannya sebagai naib presiden UMNO Sebagaimana Mahiaddin tidak banyak pilihan, Ismail Sabri juga tidak ada banyak pilihan Dengan Ismail Sabri dapat menunjukkan teladan menjadi yang pertama meletakkan jawatan daripada kerajaan Barulah ada momentum untuk ahli-ahli parlimen UMNO lain untuk turut berbuat demikian Setelah UMNO mengumumkan menarik sekungan secara setameta Tidak ada makna lagi bagi mereka untuk terus pergi ke pejabat dan berada dalam kerajaan gagal ini Kecuali jika berlengah-lengah berbuat demikian Ia hanya memperlihatkan keinginan untuk ingkar kepada keputusan parti Dan mahu menyeberang menyertai parti lain Ditulis oleh Shahbuddin Husin 8 Julai 2021 Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye